Bahkan disebutkan di masa silam ada orang yang meninggal karena rambutnya banyak kutu Kenapa? Karena terinfeksi, banyak infeksi sampai meninggal Dan Nabi SAW gak menginginkan umatnya celaka walaupun gara-gara kutu Maka Nabi menganjurkan dia untuk menggundul kepalanya Makanya obat dari Nabi, obat kutu paling manjur, gundul kepalanya Kenapa? Karena kutu gak nemu lagi rambut Satu, kedua ketika digundul kepalanya, pori-pori kulit terbuka Sehingga keluarlah kelembapan panas lembab di bawah kulit kepala Sehingga menguap, saat itu racun-racun keluar Anda perhatikan, antum perhatikan Ada anak antum sekarang yang mondok Satu kamar katakan ada 15 orang 13 orang semua kutuan, nular Orang kena kutu, gak kena kutu, tetap atas izin Allah Dimana kutu akan loncat Dimana media yang cocok untuk dia, dia akan pindah Atas izin Allah dan ada sebab Ini kok ada dua orang gak kutuan, kenapa? Sama gak kutuan atas izin Allah, kedua ada sebab Sebabnya apa ternyata? Kalau kulit kepala panas lembab Betul-betul kondisinya panas lembab Itu adalah media yang disukai kutu Makanya dia akan pindah ke kulit yang nyaman bagi dia, medianya Makanya kata Ibn Luqayyim Obatnya kutu rambut, daun bidara, dan buah bidara Sekali lagi, kembali kepada ayat surat Ad-Dariyat, ayat 20-21 Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah Termasuk Allah ciptakan daun bidara, buah bidara Pada diri anda, tidak buri diri anda Tidak buri, diri anda lagi banyak masalah panas lembab di kepala